Nah, gimana cara mengelola rasa cemas, khususnya dengan bantuan teknik NLP? Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Vika di NLP for Business. Nah, di kesempatan kali ini aku ingin membahas tentang suatu hal yang beda, yaitu tentang timing anxiety with NLP. Penasaran kan? Yuk kita langsung aja tanya ke Coach Adi Winata. Halo Coach! Halo Vika, halo juga teman-teman semua. Apa kabar nih Coach? Baik dong, harus selalu baik, tetap semangat ya. Nantap. Berdekati akhir tahun nih. Betul. Nggak kerasa ya Coach ya, satu bulan lagi kali ini ya Coach ya? Nggak kerasa ya, gue rasa sih. Iya sih, bener sih. Kerasa juga sih Coach. Oke Coach, kita langsung aja nih ya Coach ya. Oke, yuk. Kita tanya nih Coach. Ini kan gimana sih Coach, kalau misalkan tadi kan aku di awal itu kan sudah menyebutkan tentang timing anxiety with NLP gitu ya Coach ya. Pasti wajar banget sih Coach, kalau misalkan manusia itu punya rasa cemas. Nah, tapi yang nggak bagusnya itu ketika kita punya rasa cemas yang berlebihan gitu ya Coach ya. Betul. Nah, gimana sih Coach secara menghadapi rasa cemas itu? Apalagi kalau misalkan kita mau buka bisnis atau mau ada suatu usaha. Nah, itu kan kalau misalkan rasa cemas itu pasti menghambat banget. Nah, gimana cara mengelola rasa cemas khususnya dengan bantuan teknik NLP? Gimana tuh Coach? Gampang. Kalau yang cemas mah, itu simple banget NLP ya. Yang pertama mungkin jangan masuk NLP dulu, yang simple yang masuk, yang logika dulu ya. Ini secara umumnya kalau mau bahas spesifik sih pasti adalah varasi-varasi lah ya. Tapi kalau mau bahas secara umum, kapan saja teman-teman dihinggapi rasa cemas ya. Saya ngomong dihinggapi, kadang-kadang kan rasa cemas tiba-tiba datang gitu ya. Lagi tenang-tenang kok rasanya... Kayak istilahnya itu panic attack gitu ya. Secara umum lah ya, kalau tiba-tiba dihinggapi ada kecemasan. Yang pertama yang saya selalu... Dan ini saya lakukan pada diri saya sendiri, itu apa? Jangan lupa bernafas. Simple, tapi kadang-kadang orang lupa. Kenapa? Pada saat dia cemas, nafas kita akan pelan-pelan gitu loh. Bukan pelan-pelan, singkat-singkat dan cepat. Sorry, bukan pelan-pelan. Malah cepat tapi singkat. Nah, itu akan justru mempengaruhi syaraf kita. Nah, jadi tips yang pertama, kalau dihinggapi rasa cemas, ingat dulu. Oh, nafas dulu, tarik nafas yang dalam. Buang pelan-pelan gitu. Berberapa kali ya. Mau pakai teknik mana aja silahkan. Ada yang katanya teknik kotak lah, teknik 4 detik lah. Mana aja yang penting bernafas dengan tenang gitu loh ya. Menenangkan badan kita dulu. Karena badan kita tenang, maka pikiran kita akan ngikutin. Ikut tenang gitu ya. Jadi, nafas dulu. Nah, setelah nafas itu, ingat nih, ada beberapa prinsip-prinsip NLP, dan nanti saya akan kasih tekniknya bagaimana kita mengelola rasa cemas yang chest plank gitu lah ya. Langsung bisa terbantukan ya. Ini juga saya, nanti saya cerita bagaimana saya bantu anak saya juga ya. Nah, yang pertama itu kita harus menyadari, apapun yang terjadi di dalam dunia kita ini, ini salah satu prinsip NLP ya. Saya, Anda, saya yang bertanggung jawab 100% atas kesuksesan diri saya. Ini salah satu prinsip atau pilar NLP ya. Jadi, kita nggak boleh menyalahkan orang lain. Kita nggak boleh menyalahkan, gara-gara istri gue nih, gara-gara suami nih, gara-gara anak nih, gara-gara bos nih, jadi saya ada kecemasan gitu. Ada rasa cemas gitu. Termasuk saya loh, saya tahun kapan kena COVID itu dokter mengatakan, Bapak, dikasih obat anti cemas, obat tidur ya. Dok, ngapain saya dikasih obat tidur? Ya, Anda ada kecemasan. Loh, saya yang merasa tenang-tenang aja dong. Kamu nggak bisa keluar di rumah aja. Ya, pikiran Anda mungkin nggak cemas, tapi badan Anda ada merasa kecemasan. Oh, yaudah, saya nggak mau berdebat sama dokter ya. Jadi, kadang kecemasan itu kita nggak tahu, saya nggak mungkin menyalahkan, eh, gara-gara COVID nih, nggak bisa. Kita yang bertanggung jawab, itu dulu. Kita yang harus bertanggung jawab atas kondisi badan kita, pikiran kita, ya. Jadi, saya yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, teman-teman, kita dan teman-teman harus mengerti, apa sih yang mana kita bisa kontrol dalam hidup dan yang mana kita nggak bisa kontrol. Ya, kalau yang kita bisa kontrol, yaudah, kita lakukan sesuatu. Yang kita nggak bisa kontrol, udah, lupakan. Bukan lupakan, ya. Serahkan kepada yang di atas, ya. Orang mengatakan itu, ya. Sebenarnya kalau teman-teman pikirkan yang bisa kita kontrol dalam dunia ini, dalam hidup kita ini, sebenarnya ada hanya empat. Ada empat. Empat P namanya. Apa itu? Pikiran, perkataan, perasaan, dan perilaku. Saya selalu katakan ini, pikiran, perkataan, perasaan, dan perilaku. Jadi empat ini aja. Nah, kecemasan itu datang menyerang kepikiran dan perasaan. Pasti dong. Tapi kan perkataan dan perilaku kita masih kita bisa kontrol. Iya. Ya, kadang-kadang kita merasa, tapi kok saya ini lagi tenang-tenang, tapi datang aja tuh pikiran, kecemasan, perasaan itu tiba-tiba cemas aja. Kan nggak bisa saya kontrol. Betul. Datangnya nggak bisa kita kontrol. Iya. Tapi akibatnya kan bisa kita kontrol. Ada cara-caranya ya, teknik-tekniknya ya. Bener nggak? Ini kalau saya ambilkan analogi ya, Vika ya. Burung perterbangan di kepala, atas kepala kita kan kita nggak bisa larang ya. Bener nggak? Iya, betul. Ada burung lah, kita istilahnya lagi hiking lah. Burung terbang ke sana kemarin ya. Kita nggak bisa larang. Eh, jangan terbang di sini lah. Nanti gue di-e-e-in gitu. Nggak bisa dong, bener nggak? Betul, betul, Coach. Dia terbangnya, terserah dia, terserah burung kita nggak bisa kontrol. Tapi yang kita bisa kontrol apa? Kalau si burungnya datang hinggap di kepala atau bahkan di pundak kita, terus mau, sorry, mau e-e di situ, kalau kita biarin yang salah siapa? Ya kita. Bener nggak? Iya, bener, Coach. Iya, ada juga apa? Kita usir dong, masih dibiarin e-e di kepala dan pundak. Iya kan? Sama, pikiran kecemasan itu, pikiran-pikiran negatif termasuk, termasuk kecemasan, datang perginya itu nggak bisa kontrol. Tapi kalau kita biarin di dalam kepala dan perasaan kita, memberikan tanah kutip, e-e yang nggak bener, yang negatif terhadap pikiran dan perasaan kita, yang salah adalah kita. Itu. Jadi itu yang kedua. Nah, itu kan prinsipnya dulu ya. Nggak usah terlalu banyak teori lah kalau prinsip. Sekarang, Coach, gimana dong? Saya udah ngerti. Saya mau. Saya udah ngerti. Saya mau bertanggung jawab. Saya udah ngerti. Saya yang pegang kontrol. Tapi nggak tahu caranya. Caranya, ya. Bener. Bener nggak? Bener nggak? Betul-betul, Coach. Secara yang tahu. Prinsipnya, saya juga mau lah, Coach. Iya, semua juga orang mau. Nggak bisa mengurangi kecemasan. Jangan menghapus kecemasannya. Kecemasan itu juga penting. Kenapa? Itu kecemasan kan identik dengan rasa takut ya. Itu asalnya dari fear. Nah, kita diciptakan butuh fear. Kenapa? Untuk survival. Kalau kita nggak ada kecemasan, juga berbahaya. Ketemu anjing gila atau singa, kita nggak cemas. Wah, itu aneh ya kan? Jadi, ada juga gunanya kan? Nah, tapi gimana kita mengontrol atau mengelola kecemasan yang berlebihan? Nah, ada dua yang saya mau bagikan. Dan ini pertama, simple banget. Ini bukan NLP sih. Tapi ya, saya rasa akan membantu. Itu apa? Sesimpel menuliskan pikiran-pikiran itu di dalam secara kertas. Tulis aja. Anda cemas tentang apa sih? Saya cemas, saya khawatir anak saya masa depannya gini. Saya khawatir kuliahnya gini. Saya khawatir bisnis saya gini. Saya khawatir kalau saya buka bisnis, saya banyak ini, ini, ini. Tulis aja. Jangan ini analisa dulu. Tulis dulu. Tuangkan semua dari kepala, dalam pikiran kepala, ke dalam secara kertas. Tulis, 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 tulis. Tulis, udah gitu. Nah, kembali lagi yang pertama tadi. Tarik nafas dalam. Dibuang beberapa kali. Tiga sampai lima kali. Kemudian lihat lagi kertasnya. Kertas ini ngaruh nggak sih dalam lima tahun ke depan? Apa yang saya tulis ini, setelah lima tahun akan saya ingat kembali nggak? Akan membuat hidup saya berbeda nggak kertas ini dalam lima tahun? Biasanya baru akan kelihatan saat kita naik ke perspektif yang berbeda, kita akan merasakan, oh, kecemasan ini sebenarnya nggak perlu. Secara otomatis, pikiran bahwa saat kita akan mengatakan, oh, udah, tenang. Dalam lima tahun, semua yang Anda tulis kecemasan-kecemasan ini sudah tidak punya arti lagi. Ya, itu yang satu. Koc, pikiran saya sudah mulai nangkap, sudah mulai tenang, tapi perasaan ini loh, memang sudah berkurang, tapi masih galau, koc, gimana ini? Nah, ini saya cerita dulu sebelum saya masuk tekniknya, namanya spinning technique. Ini salah satu teknik NLP yang sangat simple, tapi sangat powerful. Saya pun sering pakai. Dan saya cerita dulu, saya bantu anak saya, dia mau tes masuk kuliah waktu itu, dan dia sangat galau, sangat khawatir, sangat cemas. Papa, gimana ya, besok saya takut, nggak bisa, takut, dan tes masuk kuliah itu dia diwancara. Dan itu yang paling dia takut. Saya pas diwancara, takut, ditanya, kepikiran saya tiba-tiba blank. Pokoknya saya nggak enak banget, perasaan kayak cemas banget. Saya bantu pakai spinning technique ini. Saya ajarin ya. Jadi teman-teman spinning technique ini simple ya. Apapun pikiran atau perasaan cemas itu, coba teman-teman keluarkan sebagai sebuah putaran di depan. Pakai jari seperti gini, putarannya seperti kemana. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, terserah. Beda-beda orang, berbeda. Pakai kalau teman-teman di rumah, di kamar sendiri, lakukan seperti saya lakukan. Jarinya diputar-putar sesuai dengan perasaan itu berputar. Bayangkan aja dalam pikiran Anda, perasaan cemas itu putarannya kemana. Kalau saya putarannya begini. Kalau kecemasan saya putarannya begini. Ada orang, anak saya putarnya begini ya. Nah sekarang apa? Setelah putaran itu coba dimainkan, tanah kutip memainkan. Maksudnya apa? Buat dipercepat, atau diperlambat, atau dibalik arahnya, atau bahkan dibuat diem. Atau mau diputar, coba mainkan dulu. Fungsinya apa? Apa rasa teman-teman memainkan putaran ini? Perhatikan perasaan yang muncul, atau sensasi yang muncul seperti apa. Mana yang membuat tenang, mana yang membuat nyaman, itu yang teman-teman pertahankan. Saya katakan tadi, kalau saya cemas, putaran saya ke belakang ini. Ini di kamera agak susah kelihatan ya. Saya agak menyamping. Putarannya, Nah, kayak gini kan. Ke belakang berarti gitu ya, Coach ya? Ya. Ini putaran kecemasan saya. Nah, kalau saya mau tenang, saya akan balik ke depan. Ya, perhatikan ya. Ini kan kecemasan saya. Perhatikan ya, pelan-pelan ya. Saya balik ke depan. Nah, kalau saya balik gini, ini saya ngasih tes pun juga. Saya merasakan nggak enak. Pada saat ini, saya merasa nggak enak. Pada saat ini, saya balik gini lebih enak rasanya. Ya, coba deh. Coba dipercepat, teman-teman percepat, lebih enak apa nggak? Kalau nggak lebih nggak enak, jangan. Stop langsung, dipelan-pelankan. Nah, anak saya kemarin, saya perlu cepat, dia rasa nggak nyaman. Akhirnya, saya stop. Saya bilang, oke, putarannya diberhentikan. Kalau saya, saya makin cepat, makin nyaman. Kalau anak saya, akhirnya saya harus stop. Nah, stop. Putaran itu di-stop, lebih enak. Enak, Papa. Diperbesar, lebih enak. Nih, kayak tangan saya. Diperbesar, lebih enak nggak? Nggak. Diperkecil aja. Kadang-kadang ada orang menganggap ini sebuah, kayak, sebuah energi yang berputar, terserah. Apapun yang membantu Anda berimajinasi, terserah. Bentuknya macam-macam, ada yang tidak berbentuk, ada yang berbentuk bulat. Kalau saya berbentuk bulat, ada yang membentuk kotak, terserah. Bebas, mana-mana. Tidak ada patokan. Yang penting, putarannya. Bentuknya terserah. Terus tambahin, kalau sudah dapat posisi arah yang nyaman, atau kondisi yang nyaman, maupun diputar ke depan, putar menyamping, atau putar ke belakang, atau bahkan berhenti, coba pikirkan warna kesusukan Anda. Contoh, kalau saya biru. Kalau saya biru, putaran itu biasanya ada warnanya. Kecemasan biasanya warnanya gelap. Abu-abu, hitam. Nah, putaran itu setelah dibalik putarannya, dirubah menjadi warna yang Anda senang. Misalnya hitam dirubah jadi biru. Nah, pada saat ini dirubah menjadi biru, maka kecemasan itu akan pelan-pelan tenang. Lakukan ulang-ulang. Lakukan ulang-ulang. Kalau perlu tangannya masih gini ya. Sampai Anda tenang. Sampai tenang. Percaya deh. Pikiran dan perasaan Anda akan jauh lebih tenang. Kemudian terakhir untuk menutupi itu, pikirkan tiga. Tiga, manfaat atau tujuan niat baik dari kecemasan ini. Contoh misalnya, kecemasan ini membantu saya agar saya termotivasi untuk bergerak lebih cepat. Satu, masukin ke dalam putaran itu. Masukin. Dua, apa? Kecemasan ini membuat saya agar lebih berhati-hati. Tidak asal-asalan dalam bergerak. Oke, masukin. Dua, tiga, apa? Kecemasan ini untuk saya belajar lebih dewasa misalnya. Apapun ya, ini saya kayak secontoh yang asal-asalan aja ya. Dari pikiran saya yang muncul gitu. Nanti teman-teman pasti punya tiga hal atau niat baik tersendiri. Masukin tiga itu terus putar lagi. Putar lagi, putar lagi. Bayangkan di dalam telapak tangan Anda terputar-putar dengan tiga niat baik itu. Terus masukkan ke dalam dada Anda kembali. Ya, putaran itu masukin kembali. Tak. Tarik nafas. Buang. Tiga kali. Sudah, selesai. Nah, itu teman-teman. Itulah namanya spinning teknik dari NLP. Oke. Saya beri masih sedikit lah ya. Oke, mantap banget. Tiga, Tika. Oke, mantap banget nih, Coach. Kalau misalkan waktu kita coba spinning teknik itu tapi nggak ada warnanya, gimana tuh, Coach? Karena aku nyoba. Nggak apa-apa. Nggak ada warnanya deh, Coach. Sebenarnya dalam pikiran aku tuh kayak belum nemu warnanya aja gitu, Coach. Nggak apa-apa. Bisa nggak? Warna kesukan Vika apa? Biru juga, Coach. Biru, oke. Nggak ada warna itu bisa nggak dibuat jadi warna biru? Bisa-bisa aja sih, Coach. Yaudah. Buat biru aja. Nggak peduli warna asalnya. Nggak ada warna, kek. Ada warna jelap, kek. Terserah. Kenapa? Meskipun nggak ada warnanya pun juga yang nggak apa-apa berarti kan, ya, Coach, ya? Nggak apa-apa. Betul. Nanti aja gitu nanti. Oke, oke, Coach. Paham, 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 Coach. Oke. Kalau misalkan bentuknya itu berarti bebas gitu, ya, Coach, ya? Bebas, bebas. Nggak harus ke depan, ke belakang, kemana-kemana gitu, ya, Coach, ya? Itu putarannya, bukan bentuknya. Kalau misalkan putarannya itu harus ke depan, belakang, apa gimana tuh, Coach? Terserah. Seperti saya katakan tadi, dimainkan. Awalnya di mana? Awalnya rasa cemas itu berputar ke mana? Kalau dia berputar ke belakang, coba dipercepat. Biasanya kalau dipercepat, biasanya loh. Biasanya kalau dipercepat, rasa cemas itu akan makin kuat. Iya, oke, oke. Nah, istilahnya dicoba-coba aja. Jangan takut, coba-coba, karena ini semuanya, apa yang kita lakukan dengan NLP ini semuanya dalam pikiran kita kok. Jadi nggak akan punya pengaruh negatif yang permanen lah, istilahnya. Mungkin sesaat aja kita akan merasa tambah cemas, tapi kalau Anda merasa tambah nggak nyaman, atau rasa cemasnya tambah kuat, di-stop, berhenti, diperlankan, jangan dipercepat lagi. Kemudian dibalik arahnya. Atau cari putaran yang enak. Ke samping kanan, ke samping kiri, atau gimana gitu. Cari aja. Biasanya sih pengalaman saya, menterapi orang ya, atau meng-coaching orang memakai teknik ini, begitu dibalik, dan dipercepat biasanya enak. Lebih enak kondisinya. Uniknya kemarin dengan anak saya, pas saya balik, dia merasa lebih nggak enak gitu. Saya balik kembali lagi, dia merasa nggak enak. Dan akhirnya anak saya mendapatkan kondisi atau posisi enak itu dengan putaran itu didiamkan. Jadi, masing-masing orang berbeda ya. Nggak ada yang bener, nggak ada yang salah, sesuai orangnya. Sesuai kenyamanannya gitu ya, Coach ya? Yes, betul. Itulah uniknya teknik. Betul, betul, betul. Oke, thank you banget nih buat Coach Adi, kalau misalkan cemas itu yang pertama tuh jangan lupa buat nafas gitu ya, Coach ya. Yes, nafas dulu. Kalau nggak kan pingsan tahu-tahu cemas. Iya, bener. Apalagi kalau misalkan nafasnya pendek-pendek gitu ya, Coach ya. Malah langsung-langsung gitu ya, Coach ya. Pernah lihat nggak, Fika? Pernah lihat nggak di film atau di TV orang yang terima berita mengejutkan tiba-tiba pingsan. Ya, itu karena lupa nafas. Iya, ya, Coach ya. Iya, ya, Coach. Begitu kan? Eh, lupa nafas. Langsung pingsan. Oke, oke, Coach. Terus yang kedua, tadi kan juga kontrol apa yang bisa kita kontrol gitu ya, Coach. Ada apa nih, teman-teman semuanya. Ada pikiran, perkataan, perasaan, sama perilaku. Terus juga tadi Coach Adi juga men-sharingkan nih tentang spinning technique. Semoga bermanfaat juga nih buat teman-teman semuanya. Dan boleh banget nih dipraktekan di rumah, di... dimanapun itu ya, Coach ya. Supaya nyaman gitu perasaannya dan menghilangkan rasa cemas. Gitu mungkin ya, Coach Adi ya. Yes, betul. Oke, thank you, Coach Adi Winata untuk sharingnya kali ini. See you, Coach. See you, bye-bye. Oke, akhir kata dengan saya, Vika dan... Saya, Coach Adi Winata. Dari NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.